Penonton asal Korea bikin rusuh di Golden Dish Award 2024, mulai dari banting panitia hingga acungkan jari tengah. Perayaan Golden Dish Award ke-38 atau GDA 2024 telah dilaksanakan pada 6 Januari 2024 di Jakarta International Stadium atau JIS. Ajang penghargaan bergensi tersebut berjalan lancar dan tepat waktu, namun dibalik itu semua terdapat insiden ricuh di seksion VIP. Berdasarkan kesaksian dari beberapa penonton di seksion Golden Dish Award tersebut, ada sejumlah penonton asal Korea Selatan yang terlibat dalam kerusuhan. Seperti yang diketahui, dalam setiap perhelatan konser termasuk Golden Dish Award 2024, ada peraturan tentang larangan membawa kamera profesional ke dalam venue. Namun, sejumlah oknum asal Korea Selatan ini tampak acu dalam peraturan tersebut. Alhasil, panitia dan security pun menanggur mereka beberapa kali. Hingga akhirnya mereka pun terlibat adu mulut. Sebuah akun X at WVDia membagikan momen mencekam ketika penonton asal Korea Selatan sedang terlibat kerusuhan. Awalnya acara masih berjalan aman, namun saat para idol mulai berbicara di atas panggung, kumpulan oknum tersebut mulai melakukan aksinya untuk memutret. Hingga akhirnya terciduk dan terjadi aksi kejar-kejaran dengan security. Pada akhirnya banyak oknum tersebut yang tertangkap, namun itu juga harus terlibat adu otot. Hingga akhirnya kabar kericauan fansite Korea di acara GTA 2024 ini sampai terdengar ketelingan netizen Korea atau KINETS. Melihat warga negaranya memicu keributan, KINETS merasa malu dan marah dengan perilaku mereka di negara orang. Menurut para KINETS, orang-orang tersebut bukanlah fansite, melainkan sekumpulan orang yang memutret artis dan menjualnya ke fans atau fansite. Bagaimana menurut kalian hoppers? Jangan lupa tulis pendapat kamu di kolom komentar ya! Baca berita selengkapnya di www.hops.id